Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah analisis cemaran makanan dan minuman Prodi Anafarma Jurusan Gisi Politeknik Kesehatan Kemenkes, Malang Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bahan tambahan pangan yakni pengawet yang berupa bensuat dan sorbat Sorbat dan bensuat termasuk dalam kelompok bahan tambahan pangan golongan pengawet yang disintang oleh pemerintah dengan kadar yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bepom No. 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan Sorbat dan bensuat merupakan golongan pengawet yang bersifat preservatif yakni mencegah atau menghambat kerusakan pangan yang disebabkan oleh mikroorganisme Jenisnya bensuat yang biasa digunakan sebagai pengawet adalah asam, natrium, kalium, dan kalsium bensuat Jenisnya sorbat yang biasa digunakan sebagai pengawet adalah asam, natrium, dan kalsium sorbat Pentingnya penambahan pengawet makanan dan minuman sebenarnya bertujuan untuk menjaga ketersediaan makanan atau minuman di masa yang akan datang Atau dengan kata lain, penambahan pengawet ini bertujuan untuk menambah masa simpan makanan dan minuman tersebut Bensuat dan sorbat merupakan salah satu contoh dari pengawet yang bila digunakan secara berlebih dapat menimbulkan dampak burut terhadap kesehatan Oleh karena itu, untuk menjamin keamanan konsumen perlu dilakukan pemantauan terhadap kandungan bensuat dan sorbat yang terdapat dalam makanan dan minuman Berikut ini adalah contoh makanan dan minuman yang mengandung sorbat seperti keju, minuman berbahan dasar susu, buah kering, produk ikan, produk daging, dan lain-lain Contoh makanan atau minuman yang mengandung bensuat antara lain selai, mie instan, sari buah, soft drink, saus, dan lain-lain Penggunaan bensuat dan sorbat secara berlebih memang dapat menambah masa simpan makanan dan minuman Akan tetapi, penggunaan bensuat dan sorbat secara berlebih pada makanan dan minuman akan menjadi cemaran yang dapat membawa dampak buruk terhadap kesehatan manusia Di dalam tubuh, akumulasi bensuat dan sorbat secara berlebih dapat menimbulkan dampak buruk seperti gangguan syarab, osteoporosis, penurunan fungsi hati, kerusakan paru-paru, kanker, gangguan pencernaan, dan lain-lain Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan pemantauan kandungan bensuat dan sorbat agar tidak melebihi kadar standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan Secara umum, bila dilihat dari bentuknya, bensuat dan sorbat sama-sama merupakan serbuk berwarma putih Bila ditinjau dari sifat fisik dan kimianya, asam bensuat dan asam sorbat mempunyai sifat yang hampir sama merupakan senyawa yang memiliki gugus karboksilat serta mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi Untuk persenyawaan kalsium, natrium, dan kalium dari bensuat dan sorbat juga memiliki sifat fisik yang hampir sama Pada slide ini, hanya saya contohkan persenyawaan asamnya saja Karena pada pengujian, biasanya persenyawaan garam-garam tersebut dirubah terlebih dahulu ke dalam bentuk asamnya dengan menambahkan asam kuat Di sini dapat dilihat bahwa asam bensuat dan sorbat dapat larut dalam pelarut kloroform dan ether Kelarutan ini biasanya digunakan sebagai dasar untuk pemisahan bensuat dan sorbat pada sampel uji Dalam analisis bensuat, tahap awal yang harus dilakukan adalah persiapan sampel uji yang meliputi beberapa tahapan seperti ekstraksi, purifikasi, dan pelarutan kembali Pada tahap awal ekstraksi, senyawa bensuat dibisahkan dengan senyawa lain yang bisa diindapkan melalui penambahan NACL dan NOH Dan selanjutnya dilakukan penyaringan Filtrat yang diperoleh kemudian diekstraksi dengan menggunakan diethyl ether atau kloroform untuk memisahkan bensuat dengan senyawa lain yang larut dalam filtrat tersebut dengan menggunakan corong pemisah Selanjutnya, lapisan ether yang mengandung senyawa bensuat ditampung dan digeringkan dengan menggunakan rotari evaporator atau water bath Dan tahap berikutnya adalah pelarutan kembali isolat senyawa bensuat kering yang telah diperoleh untuk digunakan sebagai bahan uji Pada pengujian kualitatif bensuat, prinsip dari pengujian ini adalah pembentukan kompleks peri bensuat yang menghasilkan endapan keruh berwarna coklat Di mana larutan yang dihasilkan dari proses pelarutan kembali diambil 1 ml kemudian ditambahkan amonia dan dipanaskan dalam water bath Kemudian ditambahkan dengan larutan feri klorida Hasil positif akan membentuk endapan keruh berwarna coklat Untuk analisis kuantitatif bensuat dapat dilakukan dengan menggunakan metode titrimetrik Prinsip dari metode ini adalah titrasi asam basah Di mana 10 ml larutan yang dihasilkan dari proses pelarutan kembali kristal yang diperoleh pada preparasi sampel Dititrasi dengan larutan NaOH dengan menggunakan indikator PP untuk penentuan titik akhir titrasi Volume titrasi yang dihasilkan merupakan kadar asam bensuat dalam 10 ml larutan uji Sedangkan untuk menghitung kadar bensuat total Maka perlu dikalikan dengan F yang merupakan faktor konversi Agar dapat mengekspresikan kadar bensuat dalam seluruh sampel uji Selanjutnya, untuk analisis kuantitatif sorbat dapat dilakukan dengan cara metode spektrofotometri Di mana pada prinsipnya adalah pengukuran absorbansi asam sorbat dalam pelarut campuran ether dan petroleum ether pada panjang gelombang 250 nm Langkah-langkah yang dilakukan adalah menimbang sejumlah tertentu sampel uji Yang kemudian diasamkan dengan asam fosfat Kemudian disaring dan filtrat yang diperoleh diekstraksi dengan campuran petroleum ether dan ether Sorbat yang larut dalam pelarut tersebut kemudian dibaca absorbansinya pada panjang gelombang 250 nm Demikian video pembelajaran kali ini Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda semua Akhir kata, wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh